Halo semuanya, kembali lagi di channel Mixed ID bersama gue Fahmi dan di video kali ini gue mau nyoba lagi game XNS 2.0 yaitu gue mau nyoba Super Mario 3D World dan Bowser Fury. Jadi ya langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya. Oke disini kita sudah masuk ke dalam game-nya ya dan kita coba yang mana dulu nih. Mungkin 3D World dulu aja kali ya, Super Mario 3D World. Oke, jadi ini Super Mario 3D World. Kita resume aja deh. Ini L1-R1, oke. Dan disini gue sudah sampai stage 2 ya. Stage 1-nya gue sudah lewatin. Let's go. Dan disini. Oke disini sih cukup mulus ya. Ini 30 fps sih. Ini 30 fps sih, sumpah. Ini padahal 3D World ini game baru loh. Eh, buset. Dianya bisa keluar dari. Cangkang anjir. Ada, 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 ada. Ih, mulus sih. Mulus sih. Tapi itu, dianya bisa keluar dari cangkang. Oh, ZL buat masuk ke dalam ya. Ih, gue suka sih gamenya sih. Ala-ala Mario 3D Land gitu kan. Kita kemana anjir? Jatuh, buset dah. Gue kira ada jalan disitu ya. Ternyata nggak ada. Oke, kita ulang lagi dari sini. Oh, jadi dia bisa balik lagi ke cangkangnya baru tau gue. Kalau di 3D Land kan nggak ada ya. Di Mario 3D Land yang 3DS itu dia sama kayak Mario Classic. Langsung masuk ke dalam cangkang dianya. Kalau sekarang dia keluar dari cangkang dulu. Wow. Wih, untung aja pas. Untung pas ya. Oke, disini ada yang penembak. Cuma gue ngerasa kayak, kok kayak Rada Slow ya? Ini Rada Slow atau emang si Mario-nya gerakannya kayak gini sih? Kok kayaknya kayak Rada Slow gitu ya? FPS-nya sih mulus. 30 ini. 30 dapet. Tapi kok kayak... Kayak Slow gitu ya? Sebenernya kalau 3D World gue belum pernah nyoba di Switch ya. Gue pernah nyobanya itu Mario Odyssey. Oke, dan ini cukup mulu sih. Ini sih gue sih recommended banget buat main sih. 3D World ini ya. Apalagi ini kan game first party-nya Nintendo. Seharusnya sih tidak mengecewakan ya. Oke, disini dan... Ini cangkangnya masih muter-muter aja Anjay. Gue takut jatuh lagi kayak tadi Anjir. Wih, di melewati tabung ya. Sini kita sini. Oh, ada bintang disitu. Gimana cara dapetinnya Anjay? Astaga. Oke, dapet. Mantap. Oh, jadi di setiap stage ada 3 bintang ya. Ada waktu. Ada waktunya Anjay. Baru sadar gue. Oke, oke. Cukup seru. Dan ini di XNX 2.0 ini... Fitur geter-geternya udah nyala ya. Kalau di Nintendo Switch sih namanya HD Ramble. Dan di setting juga namanya HD Ramble. Cuma... Ya... Pasti bedalah antara geter HP sama geternya Joy-Con atau Procon itu beda jauh ya. Gak bisa disamain. Hey! Astaga. Ini ngeri Anjir. Tuh kan. Yah! Tembakan gue hilang. Yah, ampun. Yah, yah, yah. Yah, bodoh sekali saya. Astaga. Bisa keluar dari situ dia tuh. Hmm, mantap. Oke, ada nyamur. Mantap. Sini kita masuk ke... Eh, jangan masuk. Aduh. Bisa-bisanya dia ngasih jebakan disitu ya. Anjir, anjir. Itu ada kotak di atas. Yah, elah. Yah, gak bisa lagi. Yah, udah gak bisa, anjir. Yah. Udah lah. Kita lewatin aja lah. Tuh ada Queen gimana cara kesitunya. Wah, ini sih seru sih. Kayak banyak teka-teki gitu ya. Di setiap map tuh kayak ada teka-tekinya gitu ya. Seru sih. Iya, itu ada bintang tuh. Tapi kita lewatin aja ya. Gue suka sih gamenya sih. Karena di tiap map kayak ada teka-tekinya gitu ya. Ada puzzle-puzzle lagi tuh ya. Kayak ada tempat-tempat tersembunyinya gitu lah. Si bodoh. Eh, itu cangkang lu di bawah. Ngapain lo kesini anjir? Ih, gue blopet ya. Tau lo lanjir. Sininya. Yah, gue malah jatuh. Dan ini tuh dari tadi geter-geter ya. Geter-geternya juga cukup enak. Tergantung geter HP kalian sih. Jadi itu Super Mario 3D World. Lancar ya. Lancar 30 fps. Tapi gue ngerasa kayak sedikit-sedikit aja sih. Jadi kalau misalkan normalnya itu jalan di 100%. Ini mungkin sekitar 85-95 gitu ya. 90 lah. Tapi nggak terlalu pengaruh sih. Tetap enak sih mainnya sih. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke Bowser Fury. Oke, sekarang kita lanjut ke Bowser Fury ya. Jadi ini tuh satu file, satu game. Itu isinya ada dua game. Oke, disini Super Mario Bowser Fury. Kalau di Nintendo, eh, kalau di Mario 3D World tadi itu kan kayak si Mario 3D Land-nya 3DS. Kalau di Bowser Fury ini jenis-jenis tipe gamenya itu mirip kayak Mario Odyssey. Jadi disini tuh kayak 3D gitu dan bisa diputer-puter tuh. Ya, kalian bisa lihat ya kayak gini ya. Kalau di 3D Land kan dia nggak bisa tadi. Cuma dari atas tapi 3D gitu ya. Bergantung perspektif. Kalau ini kayak kalian bisa muter-muter tuh. Ini bener-bener 3D sih. Tapi disini ada kedip-kedip ya. Dan Nah, itu tuh ada kedip-kedip tuh. Dan FPS-nya di bawah si 3D World tadi. Nggak selancar 3D World. Tapi masih lancar sih. Masih enak sih. Ini kita bisa manjat sebagai kucing ya. Tapi mentok, anjay. Oke lah, kita kesinilah. Dan Uniknya si 3D, eh, si Bowser Fury ini ya. Kalian Kayak dikasih satu map. Satu map. Pokoknya tujuan kalian ke titik map tersebut. Untuk, nah, ini tujuannya kesini kalau nggak salah. Nah, untuk gimana cara kalian bisa kesini. Ya, kalian bebas. Kalian boleh muter-muter dulu. Boleh nyari-nyari apa dulu gitu ya kan. Jadi, ini tuh kayak. Kayak apa ya. Ya, kalian dibebasin gitu. Buat Nggak langsung ke Objektif hitamannya gitu. Nggak langsung ke tujuannya. Kalian dibebasin dulu buat nge-explore si map-nya ini. Setelah itu baru kalian Boleh ke itu ya. Jadi, Kalau kalian mau langsung pun juga bisa. Mau langsung ke Objektif juga bisa. Cuma ya, Sayang aja sih kalau misalkan Nggak di-explore dulu sih. Ini map-nya cukup gede loh. Ya, nggak gede-gede banget sih. Tapi Ya, Sayang aja gitu kalau nggak di-explore. Dan disini tuh kucing. Halo, Meng. Kita sama, Meng. Nah, ini kucingnya bisa diangkat nih. Iya, 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 iya. Lucu sih. Lucu sih. Oke, dan disitu Waduh, 3D gitu kan. Ini apa nih? Ih, ada lonceng lagi ya. Eh. Lari, Boy. Lari, Boy. Mantap. Oke. Yah. Nggak nyampe dong anjir. Oh iya, jatuh. Iya, jatuhnya ke bawah lagi cu. Jauh banget anjir. Gue kira kayak bakal mati gitu kan. Mati, Terus ngulang lagi dari atas. Ternyata jatuhnya ke bawah anjir. Gue lupa kalau ini Map-nya 3D gini ya. Oke. Ini langsung manjat aja lah anjir lah. Ya, enaknya Bowser Fury gini ya. Bisa manjat-manjat kita ya. Ada kucing lagi. Ini kucingnya minta diajak anjir. Lucu banget loh. Iya. Oke lah. Ini kita langsung lari. Oke, disini. Sudah. Kita jangan lewat situ ya. Sesat itu anjir. Lihat sini aja nih. Eh, enggak. Disini ada nih. Disini ada tempat ke atas nih. Buset. Ada gitu kan anjir. Bangkelah. Enggak kelihatan. Oke, disini. Dan ya, disini. Sudah gue ambil ya. Sebenarnya ya. Sebelumnya ya. Jadi sekarang kita harus ke tower yang lain. Ke tower anu-anu. Pokoknya disini kita manu-manuin tower aja ya. Masih untuk soalnya kita gimana, Jay? Sini kak turun, kak? Lekesit gigabel. Ya, untuk performanya sendiri sih ini cukup ini ya. Cukup oke. Walaupun enggak selancar 3D World tadi. Tapi ini cukup mantep lah. Oke, oke. Disini ada planet-planet kucing. Waduh, disini ada SS gitu ya. Yah. Enggak bisa disentuh gituannya ternyata. Kalah gitu ya. Kucing kita hilang ya. Kekuatan kucing kita hilang. Make the lighthouse sign. Wow. Bisa terjun gitu. Waduh, apa ini ya. Ya, mungkin kalau diselesain ini bakal lama ya. Karena map-nya itu lebih luas dibandingkan 3D World. Kalau misalkan kalian mau lebih suka yang untuk eksplorasi. Gua rasa Bowser Fury ini lebih cocok buat kalian. Dan itu ada si Bowser-nya ya. Karena ini adventure-nya berasa banget cuy. Wah, wah, wah. Disini langsung nge-lag anjay. FPS-nya langsung turun sih. Wah, ini hujan badai gini ya. Oke. Wah, ini, ini sih. Ini langsung turun FPS-nya sih. Sumpah dah. Ada api dong. Oh. Oh, Icy-Icy. Buset itu apaan anjir? Aduh, gue butuh kucing nih. Ini apa nih? Ini koten apa nih? Bumerang sih ya, panjai. Ada bumerangnya. Ya, ini FPS-nya turun jauh sih. FPS-nya turun sih. Seriusan dah. Dan berasa, lebih tepatnya berasa lebih slow sih. Ini kita suruh kemana anjay? Waduh. Ya, ini sih rada-rada nge-lag sih. Ya, ini rada nge-lag sih. Bowser Fury rada nge-lag sih. Ya. Rada nge-lag, rada nge-lag. Enggak sih, enggak nyaman sih. Kurang nyaman ya. Enggak seperti 3D World tadi. Nah, itu si Bowser-nya lagi. So, ya mungkin sampai sini aja dulu video gue untuk kali ini. Untuk 3D World itu lancar, jaya, 30 fps. Dan untuk Bowser Fury, awalnya itu lancar. Cuma pas ada si Bowser-nya ini, langsung tau-tau nge-lag kanjir. Soalnya kayak banyak hujan-hujan, terus kayak banyak meteor-meteor. Terus musuhnya juga pada keluar. Nah, itu tuh. Ini kita balik lagi nih. Balik lagi ke bawah kita nih. Aduh, malah enggak ada kucing lagi. Nah, ini lancar lagi tuh. Kan, kalian bisa lihat kan. Lancar lagi kan. Ya, ini lancar lagi. So, ya. Sampai sini aja untuk video XNS kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, kalau kalian mau request ya komen aja. Tapi gue enggak yakin bisa gue ngetes. Misalkan kalian request game, terus gue... Enggak ini ya. Enggak bisa ngetes terlalu cepet ya. Soalnya lumayan banyak juga game yang mau gue tes. Di XNS ini ya. Di XNS terbaru. Soalnya cukup banyak juga game yang sebelumnya enggak bisa dimainin. Sekarang udah bisa dimainin. So, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.